Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Pemeriksa, Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru, dimanapun kalian berada. Kita bersyukur boleh menikmati semua berkat Tuhan hari ini. Apapun yang kita kerjakan, dia sertai, dia pimpin setiap langkah kita, sehingga kita dapat sampai pada malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, mari kita sedikit membaca dan meruntungkan firmanya. Kita berdoa dulu, semoga Tuhan menyertai kita dalam pembacaan pada malam hari ini. Bapak yang Maha Kasih, Engkau yang Maha Tinggi dan Mulia, Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami percaya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Engkau mengabekan segala pelanggaran-pelanggaran kami, bila apa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga sangat percaya Engkau menyertai kami setiap langkah kata dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami kembali beristirahat pada malam hari ini ya Bapak, izinkan kami untuk mengerti, izinkan kami untuk tetap taat dan setia membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, biarkanlah Engkau curai kami dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema bacaan Alkitab adalah Siapa nama Anda? Terambil dari kolosel pasal 3 ayat 1 sampai dengan pasal 4 ayat 18 yang berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Dalam hal ini tiada orang Yunani atau orang Yahudi, orang yang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sikit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat, mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga, Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai Bapak-Bapak, Janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya dihadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang tetap ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai Tuhan-Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Penutup dan salam. Semua hal ihwalu akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikitkus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onisimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumur dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh, sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh, dengan segala hal yang digendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laut Dikia dan Herapolis. Salam kepadamu dari Tabib Lukas yang kekasih, dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laut Dikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laut Dikia, dan supaya surat yang untuk Laut Dikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Argibus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak-Ibu Saudara kembali lagi dalam mari membaca Alkitab. Saya senang diberikan kesempatan untuk menyapa Bapak-Ibu kembali. Nah Bapak-Ibu Saudara Iskandar Agung sedang memeriksa barisan tentaranya ketika perhatiannya tertangkap oleh seorang Laskar yang sangat tidak mengesankan. Bajunya tidak rapi dan badannya membungkuk. kelihatannya ia tidak terlalu tertarik menjadi Laskar. Iskandar Agung kemudian menghampiri Laskar muda yang apatis itu dan kemudian bertanya siapa namanya. Iskandar jawabnya. Pemimpin itu merespon anak muda ubahlah karaktermu atau ganti namamu. Bapak-Ibu Saudara sebagai orang Kristen kita ini mewakili nama Yesus kepada orang lain. Orang yang menjadi orang Kristen jarang dipaksa untuk menjadi orang Kristen. Mereka biasanya tertarik pada iman oleh seseorang yang menyatakan komitmen yang sungguh dan otentik pada Kristus. Nah Bapak-Ibu menarik untuk direnungkan dalam seminggu ini kita akan mempergunakan waktu dalam empat area. Dalam rumah, dalam kantor, kegiatan-kegiatan seperti olahraga, permainan, dan lain sebagainya dan juga gereja. Nah Bapak-Ibu menghormati Kristus biasanya lebih mudah di gereja dilakukan di gereja dan lebih sulit di antara ketiga hal yang lain yang tadi. Nah Bapak-Ibu dalam area manakah yang paling sulit bagi kita untuk menghayati iman kita dengan tekun membawa nama Kristus berarti kita menampilkan dia dalam setiap area dalam setiap kehidupan kita. Saat kita sedang bermain, bekerja, atau bergaul dengan sahabat-sahabat kita sedang mewakili Kristus. Nah yang jadi pertanyaan apakah kita mewakili Kristus dengan baik? Bagaimana kita mewakili Kristus dengan baik? Bagaimana hidup kita ini kemudian mencerminkan tentang dia? Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih atas apaanmu yang mengingatkan kami bahwa kemanapun kami pergi kami mewakili Kristus. Kami menjadi cerminan Kristus sehingga setiap orang yang melihat kami melihat Kristus. Untuk itu Tuhan ajar kami untuk berlaku yang baik yang benar-benar menunjukkan bahwa kami ini adalah anak-anaknya. Kami ini adalah kami ini mewakili Kristus. Bantu kami Tuhan di tengah keterbatasan yang kami miliki. Karena kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Istirahat kami ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di surga. Amin. Bapak Ibu selamat kembali ke kehidupan kita dan ingat bahwa kita ini mewakili Kristus. Bapak Ibu selamat